selamat menikmati 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 oke cukup ya temen-temen setelah burung kita mandikan jangan lupa bahkan kita masukkan oke temen-temen ini kan setelah dimandikan kadang temen-temen cowok kecomania atau pemula ya burung yang setelah dimandikan atau sesudah dimandikan itu kan tahap selanjutnya dijemur atau penjemuran terkadang yang salah langkah itu temen-temen burung setelah dimandikan langsung dijemur Nah itu yang salah kalau menurut saya setelah dimandikan burung setidaknya kita angin-anginkan dulu temen-temen ya angin-anginkan dulu jadi kita angin-anginkan dulu ya temen-temen karena kenapa maksud dan tujuannya itu si burung satu enggak kaget kedua si bulu-bulu itu enggak langsung rusak biasanya oleh burung bahasa bulu yang basah bulu burung yang basah langsung terkena matahari itu biasanya rusak apakah dia keriting atau rusak lainnya ya jadi yang benar menurut saya teman-teman pengalaman saya setelah burung dimandikan itu mau semprot atau keramba cepuk itu di angin-anginkan dulu sekiranya si burung kering ya jadi enggak total kering jadi setidaknya burung udah ngisir udah tenang baru kita jemur Nah untuk penjemurannya teman-teman untuk burung jala kapas ini cukup 30 menit ya maksimal 30 menit biasa saya 15 menit atau 20 menit nah dikarenakan ini hanya contoh ya teman-teman karena enggak ada panas musim hujan enggak apa-apa demi konten sedukasi ke teman-teman Nah untuk penjemurannya karena burung bahan teman-teman kalau di kalau bisa atau diusahakan itu di tempat haluh-halang orang yang banyak kalau enggak banyak orang kita bisa ditaruh di bawah Hai taruh di bawah teman-teman jadi simple ya jadi karena kenapa saya minta taruh di bawah atau haluh-halang orang kalau bisa di tempat keramaian pas haluh-halang kendaraan gitu kan jadi ada prosesnya teman-teman satu membuat burung terbiasa dengan adaptasi lingkungan atau keramaian dan kedua mempercepat atau menjinakan si burung gitu ya itu tahap seberikut tahap seberikutnya burung sudah dimandikan dijemur lanjut pemberian extra puding ya itu yang benar kadang orang juga para pemula nih ada yang pemberian extra puding dulu terus ada yang habis mandi baru dijemur itu sebenarnya sih tergantung kebiasaan kalau saya mengusahakan atau membiasakan rantai-rantainya berjalan teman-teman jadi sealur itu kan burung dimandikan dianginkan jemur jemur secukupnya baru kita lakukan atau pemberian extra puding ya Nah oke kita lanjut ke pemberian extra puding ya next lanjut ya teman-teman setelah mandi angin-anginkan jemur tahap berikutnya adalah pemberian extra puding sekaligus pakan pakan pokoknya atau dia pakan pun apa ya teman-teman gitu Nah kalau saya teman-teman disini kalau burung bahan yang masih berabah kan tujuannya menggacorkan menjinakan disini selalu saya terapkan yaitu dengan cara handpeed ya handpeed atau terapi lapar saya tambahin dengan satu lagi trik saya yaitu handle kalau orang-orang para pecinta ya ini tahu lah ya binatang atau burung handle kita terapkan dengan handle nah kita akan praktekkan teman-teman misalnya teman-teman yang khawatir atau takut kita bisa berikan pur ya pur pur yang teman-teman biasa berikan untuk puluh setelah pur teman-teman bisa kita berikan extra puding ya extra puding ini kita kadang kan bingung ya teman-teman untuk settingan burung itu berapa kalau menurut saya ya teman-teman burung bahan itu kita gejor aja dulu ya yang tadinya harus lima atau tiga kita kasih aja lima gitu kan kalau saya enggak teman-teman jadi kita bikin patokan terus tiga tiga lima 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 gitu kan jadi ketika nanti burung mabung kadang orang gejor burung kurang birahi kita gejor enggak nanti konsisten aja pasti burung gacor oleh mau kasih tiga tiga aja cuman dengan cara handle contoh ya teman-teman maksud handle itu teman-teman coba adaptasi dengan burungnya Tuhan ini burung bahan ya teman-teman baru seminggu Coba udah tenang handle jangkrik pakai lidi kalau saya selalu pakai tangan langsung jadi gitu ya teman-teman kita lakukan handle jadi handle itu kita adaptasi grow pengenalan ke burung jadi burung tenang gitu kan Nah apa yang disebut handfeed atau terapi lapar yaitu kita kosongkan pur ya teman-teman tuh dia mau nyambar menyambar si burung memakan itu bisa dilakukan setiap hari Insya Allah burung cepat jina nanti kita share ke teman-teman semua ya untuk hasilnya seperti apa seperti biasa kan kalau dikenal saya itu dari unboxing ke review dan perawatan harian pejina kan kalau memang burung sudah jadi atau sudah gacor udah rajin bunyi saya upload lagi dan share ke teman-teman jadi sangat simpel ya teman-teman mudah ya Nah udah pemberian extra puding kita gantang burung udah selesai jangan tiap hari konsisten yang maksud konsisten itu ya seperti itu kita lakukan terus dan menerus atau mengulang-mengulang sampai burung gacor kalau berusaha sih burung pasti gacor kalau kita konsisten perawatannya betul kalau settingan hanya menunjang sedikit aja ada yang kurang kita setting sedikit ada yang kurang kita sedikit kalau pada dasarnya gitu sih burung tenang burung kenyang ya burung sehat burung tidak ketakutan burung jinak atau semi jinak pasti burung gacor jadi cukup ya teman-teman untuk pembahasan lengkapnya sih sekiranya atau pembahasan saya yang masih kurang lengkap saya mohon maaf ya kita terbatasan waktu dan tempat kalau menurut saya sudah lengkap ini berlaku untuk semua burung jalak ya enggak burung jalak apa ya mungkin ada sedikit perbedaan antara saya bilang tadi ada yang pakai cepuk terus ada semprot ada keramba itu kan tergantung kebiasaan atau kebiasaan teman-teman ke si burung ini udah seminggu ya teman-teman cepetlah jinak nanti ini saya lakukan handfeed ya teman-teman handfeed sedikit jadi nggak full total saya cabut purnya ini cukup ya untuk perawatan harian plus penjinakan nanti kita share ke teman-teman semua tapi saya akan coba nanti khusus bahas tentang penjinakannya doang burungnya ya Oke teman-teman itu aja ya bersingkat waktu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe request video yang paling banyak saya buatkan video dan pertanyaan pasti jawab semua ya saya jawab semua teman-teman enggak ada yang ini Oke itu aja teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul